Hai guys, jadi hari ini aku mau menggunakan tipsnya Mbak Lovintah Uh, dia sama ahli IT-nya ITK ya Menggunakan Google Voice atau Google apa ya namanya ya ini ya Biar ngetik, cuma tinggal ngomong doang Let's see, aku mau upload blog hari ini Mari kita coba Jadi, kita harus buka Google Doc dulu di web kita ya Berarti harus ada internet dong Karena ini harus yang online, nggak bisa di web yang offline Terus, kalau bingung bukanya di mana Kalau kalian masuk ke Google kalian Contohnya ini aku, oke, bukalah Google baru ya Nah, ini kan ada tanda bulet-buletan 9 ini Kalian pilih yang Google Docs And then, kalian buka dokumen baru Terus, oke, ini udah kayak word-nya versi Google yang online ya Terus buat ngeaktifin si Google Voice apa Google apa ya namanya itu ya Ini, Google dimasuk ke tool Voice typing Kemudian, oke, ganti ke bahasa Indonesia Mari kita coba Jadi Oke, salah guys Masih harus hello dulu ya Pada hari ini Kamis 21 Mei Kamis Kamis 21 Mei Saya pergi ke Golden Choice, Subiaco Ops Karena giliran saya piket Sehingga Harus Membeli Grocery Yang paling murah Ada di sana Jadi Naik bus 97 Naik dari halte bus Fairway Yang deketnya IGA Kemudian langsung turun Ke Train Station Subiaco Pemberhentian terakhir Daripada Pes 97 ini Oke, jadi begitulah guys Hasil Daripada Menggunakan Apa tadi itu namanya guys Aduh, usah Lupa lagi Tools Voice typingnya Fasilitas dari Google Jadi buat kamu Yang misalnya Males ngetik Capek-capek Kayak kemarin Waktu dosen-dosen Ngebut Ngisi Isi answer Dos Deskripsi diri Bisa menggunakan ini Kalau aku sih Enggak ya Kemaren Karena Belum tahu ada Fasilitas ini Bulo Vinta baru Ngasih tahu Pas sudah Beberapa hari Sebelum penutupan Dan itu Aku udah Submit Dan udah Validasi Jadi gak misi lagi But I will use it In my Blog Writing But When I try to Nulis gitu ya Pakai Si Google Voice typing ini Ada beberapa yang Agak keliru Ini golden choice Dia malah golden voice Apa Jelas mungkin Pronunciationku Kurang Kurang Mantap Kalian Ada beberapa kata Jadi Terus ini Tanda bacanya Kok Tidak Kelihatan Ada titik Gitu ya Ya Tetap Kalian harus Memperbaiki Gak sempurna Tapi Seenggaknya Kalian Tidak perlu Capek Nulis Hanya Memperbaiki Beberapa Kalau ada Taipo-taipo Tanda baca Dan lain sebagainya Oke Jadi Begitu ya Guys Kalau Misalnya Membuat summary Summary tugas Kayaknya Bagus banget Hanya saja Aku sekarang Lagi ngebuat summary Sudah dalam bentuk Tabulasi Excel Gitu sih Jadi Kayaknya Gak bisa Kecuali Kalau aku Mau mulai Buat Summary baru Dan langsung Ngetikannya Di Google Doc Oke Sekian Semoga Bermanfaat